Kalau orang meninggal sempat berbuat syirik, tidak taubat, tidak memperbaharui lagi syahadatnya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah pada hari kiamat. Kalau zina, riba, masih ada kemungkinan, tahta masyia namanya, dibawa keinginan Allah. Kalau Allah ampuni, Allah bisa ampuni. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah siksa, Allah akan siksa. Tapi dosa ini tidak bisa. Allah sudah pastikan dalam Al-Quran, tidak pernah Allah maafkan kalau mereka tidak sempat taubat sebelum meninggal. Kita akan bahas insyaAllah di waktu siang hari ini, semoga Allah berkahi, penghalang masuk ke dalam surga. Sebenarnya teman-teman sekarang materi ini sangat panjang, bukan materi yang bisa diselesaikan dalam satu jam, dua jam, bahkan mungkin ini bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Karena kita akan membahas tentang surganya saja sendiri itu perlu dibahas. Kenapa orang harus mengejar surga? Sehingga nanti pada saat membahas masalah penghalangnya, itu mereka akan lebih mudah memahami, oh ternyata harus meninggalkan penghalang ini. Karena terlalu mahal surga untuk dijahui ataupun ditinggalkan hanya karena pelanggaran-pelanggaran tertentu yang sebenarnya sifatnya duniawi. Dan sudah ada solusi dalam Islam untuk diberikan kepada kita, dalam arti kata kita mendapatkan amal juga yang baik. Seperti contoh misalnya, misal daripada kita berzina, kita kan bisa nikah. Toh sama juga konsepnya, yaitu pelambesan biologis. Jadi untuk menjadi ahli surga itu tidak ada yang sulit karena semua yang sedang dimikmati oleh ahli neraka, dari perzinahan, dari pergaulan bebas, meminum-minuman keras, dan segala macam ini, sebenarnya kita orang beriman bisa merasakan tapi dengan cara yang halal. Jadi contoh misalnya pelambesan biologis, yang halal namanya nikah, yang haram namanya zina. Nah sekarang dua-duanya pelambesan biologis, tapi nikah ini dimulai dengan ketulusan, dimulai dengan kegembiraan, baik dari dua mempelai ataupun keluarga keduanya. Dan pada saat mereka melampiaskan biologis itu dengan cara memuaskan, karena jiwanya pun tentram dan juga kualitas sperma dan sel telur juga akan berpengaruh dengan ketenangan jiwa itu. Itu juga sudah terbukti secara medis ya. Begitu juga dengan kalau dia melakukan dengan cara zina. Nah dia sembunyi-sembunyi masuk hotel, orang tidak tahu dan segala macam, itu ternyata berpengaruh pada ketenangan jiwa dan akhirnya membuat dia pun mengurangi atau terkurangi darinya kualitas sperma dan sel telur. Sehingga generasi manusia yang akan lahir nanti itu sangat jauh dari kualitas yang diharapkan. Jadi sebenarnya untuk menjadi ahli surga itu enggak ada sesuatu yang sulit gitu. Karena kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menghalang mereka masuk ke dalam surga. Seperti contoh juga misalnya, misal khamar. Mereka minum khamar. Dengan alasan mungkin khamar bagi mereka nikmat. Tapi kan Islam datang mengajarkan kepada kita boleh minum bukan enggak boleh minum. Tapi minuman kita itu adalah susu, madu, air putih gitu kan. Mungkin rempah-rempah air bar, jamu misalnya. Dan itu jauh lebih sehat, jauh lebih baik dibandingkan khamar. Kecuali kalau kita orang beriman enggak boleh minum misalnya. Nah itu berbeda gitu. Pada saat Allah haramkan babi. Ini enggak boleh nih makan. Karena ini kalau kalian makan melanggar akan masuk neraka misalnya. Dan otomatis akan menghalang masuk ke dalam surga. Kan Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, semua hewan air gitu kan. Jadi sebenarnya saya coba berusaha ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak tahu keburu atau tidak. Untuk menyimpulkan judul yang panjang ini. Dengan waktu kita yang sangat kepepet. Tapi coba dengan izin Allah SWT kita berharap insya Allah dalam setengah jam atau satu jam ke depan. Kita bisa menuntaskan masalah itu. Baik teman-teman sekalian. Saya akan berikan gambaran dulu. Tentang masalah surga itu sendiri. Apa sih surga itu? Dan kenapa kita harus mengejarnya? Kenapa setiap muslim kalau ditanya. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu melakukan ketahatan-ketahatan? Kenapa kamu haji? Maka jawabannya untuk masuk surga. Baik kalau kita tanya lebih jauh. Apa kamu tahu apa itu surga? Paling dia jawab istanah yang mewah. Atau sebatas itu saja. Jadi dia pun belum tahu benar tentang surga. Dia berharap masuk ke dalam surga. Berarti memang surga ini sebuah target utama setiap muslim. Saya membedah teman-teman sekalian tidak kurang dari 30 sampai 33 pasal tentang surga. Insya Allah sudah ada di Youtube dan bukunya ini ya. Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Bagaimana di sini kita temukan dalil-dalil yang sangat luar biasa. Tentang masalah keadaan surga. Tentu saya tidak bisa bahas semuanya teman-teman sekalian. Tapi saya akan kasih garis besarnya. Misal contoh yang perlu kita garis bawah tentang masalah surga. Yaitu keadaan ahli surga itu sendiri. Disebutkan tentang misalnya orang yang paling rendah derajan jadi surga. Kalau orang yang paling rendah aja begini. Berarti orang yang paling tinggi jauh lebih besar lagi gitu kan. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Mughir Ibn Syu'bah R.A. menceritakan. Sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Musa A.S. pernah bertanya kepada robnya. Apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga. Artinya orang yang paling rendah di surga itu seperti apa sih. Maka dijawab seseorang yang datang setelah ahli surga masuk semua ke dalam surga. Tinggal dia sendiri saja. Lalu dikatakan kepada yang masuklah ke dalam surga. Yang menjawab wahir robku. Bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati istana mereka masing-masing. Dan telah mengambil bagian-bagian mereka. Dikatakan kepadanya. Apakah kamu rela? Kamu merasa cukup gak? Dengan memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Dan kita sebagai orang Islam tidak asing dengan raja terkaya dunia. Tentunya Nabi Suleyman A.S. Yang bisa bicara dengan hewan. Pergi kemana-mana dibawa dengan udara. Kemudian memiliki sampai 700 pasangan hidup di dunia. Bisa memerintahkan jin dan segala macam. Maka orang yang paling rendah di raja ini ditanya oleh Allah. Apa kamu ridho gak? Setuju gak? Kalau saya kasih kamu yang terendah. Yang dimiliki yang terbaik oleh raja dunia. Dari istana, dari dayang-dayang, dari makanan, pakaian, dan seterusnya. Maka dia mengatakan. Tentu aku ridho wahai Tuhanku. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman. Itu akan aku berikan untukmu. Dan aku akan tambahkan untukmu yang semisalnya. Semisalnya, 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 dan semisalnya. Empat kali Allah ulangi. Lalu dikatakan yang kelima kalinya. Allah mengatakan. Dan semisalnya. Artinya lima kali lipat. Orang itu mengatakan. Aku rela wahai Tuhanku. Musa bertanya. Robku. Lalu siapa orang yang paling tinggi kedudukannya? Kalau itu orang yang paling rendah. Artinya lima kali lipat yang diberikan oleh raja terkaya dunia. Jadi ini sholatnya kurang. Ibadah-ibadahnya kurang. Banyak masalahnya orang ini. Ini orang terendah. Masuk neraka dulu. Dalam riwayatnya yang dikatakan akan keluar ahli neraka yang paling terakhir. Ahli surga paling terakhir keluar dari neraka. Gak ada lagi ahli neraka di dalam ucual ini. Yang di neraka itu tinggal orang yang kekal saja. Dia terakhir ahli surga. Paling banyak dosanya. Dikeluarkan dalam kondisi badannya hangus sebagiannya. Dia berdiri jatuh. Berdiri jatuh. Begitu terus. Sampai akhirnya. Dia berjauh dari neraka. Kemudian dia mengatakan. Segala puji bagi Allah telah menyelamankan aku darimu. Kemudian Allah pun memperlihatkan kepada dia. Sebuah pohon yang rindang. Bahan. Pohon saja. Tidak ada apa-apanya. Maka karena dia sudah sekian tahun tidak pernah melihat naungan itu. Selalu siksaan api. Pukulan. Dan segala macam. Dia ketakutan. Maka. Dia pun mengatakan. Wahai Robku. Sampaikan aku kenawungan pohon itu. Itu saja. Kata Allah SWT. Apakah kau yakin tidak akan minta yang lain. Dia bilang tidak. Aku tidak akan minta yang lain. Betul-betul hanya itu saja. Maka berkata Allah SWT. Apa benar yang kau katakan. Dia katakan iya. Maka dia pun memberikan janji-janjinya kepada Tuhannya. Allah SWT. Sampai akhirnya Allah menyampaikan dia ke pohon tersebut. Lalu dia merasa nyaman sekali. Dia merasa di situ betul-betul dia terlindungi. Terlindungi, ternaungi dengan sejuknya udara di bawah pohon itu. Dia ini terakhir ya. Semua orang sudah masuk surga. Ini orang yang paling rendah derajatnya. Kemudian. Dia pun berkata pada saat itu. Atau Allah SWT pada saat itu. Memperlihatkan kepadanya. Sebuah pohon. Yang ada buah-buahannya. Dan juga. Ada airnya. Kalau tadi kan cuma pohon saja. Dari kejauhan dilihat sama mereka. Kemudian dia mengatakan. Ya Allah. Aku ingin pohon dan air itu. Kata Allah SWT. Bukan kau sudah janji. Kalau kau tidak akan minta lagi. Dia bilang. Ya Allah. Pohon dan air itu. Saya tidak minta yang lain. Lalu dia memberikan. Sumpah-sumpahnya dan janjinya kepada Allah SWT. Sampai akhirnya. Allah pun menyampaikan dia ke pohon dan air tersebut. Dari kejauhan. Setelah dia nikmati pohon itu. Bahkan dalam riwayat kata Nabi SAW. Dia merasa dia adalah orang yang paling besar. Nikmat Allah padanya. Allah perlihatkan dari kejauhan. Pintu surga. Terbuka. Dan tercium. Kepadanya. Bau wanginya surga itu. Maka. Dia pun. Mau minta sama Allah. Tapi malu. Hanya ini surga. Nikmat terbesar gitu. Dia lihat dayang-dayang. Dia lihat orang pakai baju sutral. Istana yang luas. Kebun-kebun. Dia kagum. Lalu dia mengatakan. Ya Tuhanku. Surgamu. Dan aku tidak minta yang lain. Maka kata Allah SWT. Wahi anak Adam. Berapa banyak engkau memungkiri janjimu. Lalu Allah berfirman kepadanya. Apakah kau ridho. Kalau aku berikan kau seperti yang dimiliki raja terkait dunia. Dia mengatakan. Ya wahi Tuhanku. Maka kata. Allah SWT. Kau akan dapat yang semisalnya. Engkau akan dapat semisalnya. Terus saja Allah ulangi sampai 10 kali lipat. Kalau riwayat tadi yang pertama saya bacakan kan. 5 kali lipat. Ini 10 kali lipat. Maka saking gembiranya orang ini dia mengatakan. Bayangkan ya 10 kali lipat yang dimiliki oleh Raja Suleyman AS. Maka dia mengatakan. Ya Tuhan. Ya Allah. Sengguhnya engkau hambaku aku Tuhanmu. Saking gembiranya dia balik kata-kata itu. Ya Allah. Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Maka Nabi SAW tersenyum sampai urat leher beliau terlihat. Alayhi salatu wassalam. Saking gembiranya gitu. Ini orang yang terendah di surga. Kalau riwayat yang pertama tadi adalah lanjutannya. Nabi Musa bertanya. Ya Allah. Kalau itu derajat orang paling rendah. Bagaimana dengan orang yang paling tinggi. Maka Allah pun menjawab. Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang aku kehendaki. Aku tanam kemuliaan mereka dengan tanganku. Dan aku menentukan atas mereka. Apapun yang mereka inginkan. Sekalipun mata mereka belum pernah melihat. Telinga belum pernah mendengar. Dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi surga itu teman-teman. Luar biasa. Sebuah tempat yang tidak bisa dibayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf. Ayat 71. A'udhu billahi minash shaitanur rajim. Wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu semuanya. Yang ada di dalamnya. Akan dimiliki apa yang diinginkan oleh hati. Apa yang terdiri dari hati kita. Bisa dapat. Dan juga. Yang selalu sedap dipandang oleh mata. Begitu. Di dalamnya. Akan diberikan rezeki tidak pernah terputus-putus. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'min ayat 40. A'udhu billahi minash shaitanur rajim. Man amila sayyiatan fala yujza illa mithlaha. Dalam surah Mu'min ayat 40 ya. Wa man amila saliha min dhakarin au untha wa huwa mu'minun fa ula'ika yadkhuna al-jannata yurzakuna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan kejahatan. Dosa. Maka dia tidak akan dibalas. Melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang salih. Baik laki-laki maupun perempuan. Sedang ia dalam keadaan beriman. Maka mereka akan masuk dalam surga. Dan mereka akan diberi rezeki di dalamnya. Tanpa terputus. Jadi terus-menerus mendapatkan manfaat itu. Dalam hadith riwayat muslim. Nabi s.a.w. bersabda. Inna ahna al-jannati yakuluna fiha wa ishrabun. Wa la yadfulun. Wa la yabulun. Wa la yatagawwatun. Wa la yamtakhitun. Qalu fama balut ta'am. Qala jusha'un warashhun. Qarashhil misk. Yulhamun attasbiha wal tahwat tahmida. Kamatul hamunan nafs. Artinya ahli surga itu kata Nabi s.a.w. akan selalu makan dan minum. Tidak pernah berhenti. Mereka tidak bukan makan karena lapar. Mereka juga berhenti bukan karena haus. Mereka juga mereka makan bukan karena lapar. Mereka berhenti bukan karena kenyang. Jadi mereka nikmati selalu makanan itu. Mereka tidak akan pernah membuang ludah lagi. Mereka tidak akan buang air besar dan buang air kecil. Dan mereka tidak akan pernah membuang ingus. Itu kata Nabi s.a.w. Jadi tidak ada lagi kamar mandi. Tidak ada WC di sana. Semuanya kenikmatan. Maka para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan sisa-sisa makanan itu? Di dunia kan kita harus butuh WC. Mengeluarkan kotoran. Semoga Allah memuliakan kita. Ada air seni. Ada tinja gitu kan. Maka kata Nabi s.a.w. Makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tersebut. Akan keluar dalam bentuk sendawa. Dan keringat. Yang aromanya seperti aroma kasturi. Mereka melahap tasbih dan takbir. Sebagaimana kalian menghirup udara. Jadi maksudnya kalau kita makan dan minum di surga. Kemudian kita. Atau ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan. Dalam bentuk keringat. Yang lebih wangi dari bau kasturi. Jadi begitu luar biasanya ya. Di dalam riwayat lain dijelaskan. Kata Nabi s.a.w. Siapa yang masuk surga. Maka dia tidak akan pernah rusak bajunya. Tidak akan pernah. Tidak akan habis masa tuanya. Dan tidak akan pernah sakit selamanya. Jadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa gitu ya. Dan begitu luar biasanya. Penyampaian Nabi s.a.w. tentang surga ini. Yang kalau kita. Lihat dalam banyak riwayat. Sebenarnya semuanya kenikmatan. Semua kenikmatan. Dan juga poster tubuh kita bukan lagi seperti ini. Poster tubuh kita sudah kembali seperti ayah kita. Adam a.s. Seperti Adam. Di dalam sebuah riwayat yang suhi. Kata Nabi s.a.w. Nanti pada saat kalian dibangkikan pada hari kiamat. Kalian akan kembali kepada poster ayah kalian Adam. 60 siku ke langit. Atau 27,5 meter. Dan dalam riwayat lain juga. Kata Nabi s.a.w. Orang yang masuk surga. Maka wajah mereka seperti Yusuf. Maaf. Tinggi mereka seperti Adam. Wajah mereka seperti Yusuf. Hati mereka seperti Ayub. Nabi Adam sangat tinggi. 60 siku ke langit. Sekitar 27,5 meter. Atau hampir 30 meter. Kita semua akan seperti itu. Jadi posisi orang pendek. Itu hanya di dunia. Di akhirat semuanya akan sama tingginya. Wajahnya seperti Yusuf. Nabi Yusuf a.s. Yang kata Nabi s.a.w. Dia telah diberikan sepertiga kegagahan dunia. Luar biasa gitu. Jadi tidak lagi orang jelek. Artinya bukan. Wajahnya bukan berubah seperti Nabi Yusuf a.s. Tapi akan sangat indah. Sangat tampan. Seperti dia. Tapi Allah ya ubah sehingga menjadi sangat tampan. Kemudian hati mereka seperti Ayub. Nabi Yusuf a.s. Sangat bersyukur dan bersabar. Maka seperti itu keadaan ahli surga. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian. Kita masuk ke dalam surga. Kita tidak akan pernah rasakan lagi kematian. Kecuali kematian ini yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Mereka tidak merasakan lagi mati. Kecuali mati yang pertama saja di dunia. Dan kekal selamanya di dalamnya. Kita selalu menemukan ayat-ayat Al-Quran. Selalu Allah tutup dengan. Kekal selamanya di sana. Dan dalam sebuah riwayat yang lain. Kata Nabi S.A.W. Ahli surga itu akan diberikan umur 33 tahun. Tidak lebih sehari. Tidak kurang sehari. Jadi luar biasa gitu. Sudah tidak ada lagi yang mati. Tidak akan rusak pakaiannya. Tidak akan kehabisan makanan. Dan luar biasa. Sampai ya. Kekal selamanya. Dalam keadaan ni'mat tersebut. Makanya Imam Ahmad Rahimahullah berkata. Tidak ada ketentraman yang sebenarnya. Kecuali kedua kaki kita sudah menginjakan. Di dalam surga. Atau masuk ke dalam surga. Karena memang itu kenikmatan abalin. Orang-orang beriman yang sudah faham masalah ini. Tentu saja dia akan. Terus targetnya adalah surga. Termasuk Ramadan ini teman-teman sekalian. Bagaimana Allah S.W.T. Memberikan kesempatan kita meraih surga. Dan inilah cara masuk surga. Dengan cara. Kita beramal salih. Berpuasa. Solat malam. Baca Quran. Berdoa. Berzikir. Bersedekah. Nah inilah yang diperintahkan. Yang bisa membawa kita ke dalam surga. Nah sekarang. Itu kurang lebih gambaran umum ya. Ini masih sebagian kecil yang kita bahas tentang surga. Saya berharap teman-teman bisa kembali menonton ceramah kami. Tadi bedah buku ini ya. Rasulullah S.W.T. Bercerita tentang surga dan neraka. Ada 30 pasal sekian tentang surga. Ada 30 pasal sekian tentang neraka. Supaya anda lebih punya gambaran jauh. Baik kita sekarang masuk ke inti judul kita. Penghalang masuk ke dalam surga. Maka penghalang masuk ke dalam surga itu. Empat huruf. Dosa. Dosa. Hanya saja. Dosa ini. Dibagi oleh ulama. Menjadi tiga bagian. Ada dosa. Yang kalau dikerjakan. Maka dia akan. Kekal selamanya di neraka. Artinya dia. Bukan cuma sekedar. Penghalang yang. Sementara. Untuk masuk ke surga. Tapi dia akan jadi penghalang selamanya. Yaitu. Syirik. Kemudian. Kufur. Kekufuran sendiri. Atau murtad. Murtad kan tadinya beriman jadi kafir. Atau dasarnya memang kafir dari awal. Atau dia musyrik. Musyrik itu menyekudukan Allah. Nanti kita akan mencikkan insya Allah. Ketiga ini ya. Nah ini jadi penghalang masuk ke surga selamanya. Abadi. Ada yang kedua. Dosa penghalang masuk ke surga sementara. Bagi orang beriman. Yaitu. Semua jenis dosa-dosa besar. Kecuali tiga tadi yang saya sebutkan itu. Dan itu teman-teman bisa melihat. Bahasan saya di dosa-dosa besar ya. Jadi ada ini teman-teman sekarang. Bahasan saya di Youtube dua ini. Ada tujuh puluh enam dosa besar. Imam Al-Zahabi. Dan ada dosa-dosa besar. Ini ditulis oleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada dua. Dan ini sudah saya bahas di Youtube. Sampai kurang lebih. Seratus empat puluh sekian dosa besar. Seperti misalnya durhaka pada orang tua. Mencuri. Berzina. Ribak. Ya. Ini semuanya dosa-dosa besar. Teman-teman sekalian yang. Memang dia lakukan dan dia tidak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Maka akan dipertemukanlah dosa-dosa besar ini. Dosa-dosa besar ini dengan amal solehnya. Ditimbangkan amal nanti. Kalau. Faman thakulat mawazinuhu. Allah SWT mengatakan. Siapa yang berat amal solehnya. Fa'ulaiqa mulmuflihun. Mereka adalah orang-orang. Beruntung. Wa man khafat mawazinu fa'ulaiqa. Ladzina khasiru anfusahum. Dan orang-orang yang ringan timbangan amal solehnya. Dosa ini lebih besar. Maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. Oleh karena itu. Setiap muslim yang melakukan dosa. Disilahkan dengan murtakabul kabir. Atau orang yang melakukan dosa besar. Itu kalau dia tidak sempat taubat. Maka pemahal sunnah wal jamaah. Dia dibawa masyianya Allah. Allah bisa masukkan dia ke dalam neraka. Disiksa sampai bersih dosanya baru masuk surga. Atau Allah maafkan. Itu kuasa Allah. Jadi itu jenis dosa besar. Atau dosa yang bisa menjadi penghalang masuk surga. Tapi sementara. Dan ini masuk dalamnya semua dosa besar. Kecuali tiga tadi ya. Kecuali syirik. Kecuali kekufuran yang abadi. Atau murtad. Kemudian jenis dosa yang ketiga adalah. Dosa-dosa kecil. Tapi yang terus dikerjakan. Menjadi sebuah rutinitasnya. Sehingga akhirnya menjadi besar juga dia. Jadi dalam hadith kata Nabi SAW. Rumpamaan dosa-dosa yang dilakukan. Dosa-dosa sekecil itu. Seperti satu kaum. Yang turun ke satu lembah. Kemudian mereka pada saat lagi mau istirahat di situ. Menyuruh satu orang. Dari apa namanya. Mereka menyuruh satu orang tukang masaknya. Untuk masak dan tukang masak mengatakan. Coba kumpulkan untukku ranting-ranting. Jadi ranting-ranting sebanyak mungkin. Supaya aku bisa membakar api untuk masak. Ya. Maka semua anggota kafilah itu. Itu mengumpulkan ranting-ranting. Setelah mereka mengumpulkan ranting-ranting tersebut. Maka mereka akhirnya bisa membakar api. Kata Nabi SAW. Itulah perumpamaan dosa-dosa kecil. Yang terus dilakukan seperti ranting-ranting tadi. Yang kalau dia satu mungkin masih belum bisa menyalakan api. Atau masih kecil apinya. Tapi kalau dia dikumpulkan jadi banyak. Dia akan menjadi api yang besar. Cuma memang ini lebih ringan daripada poin yang kedua tadi. Karena kalau poin yang kedua tadi. Dosa-dosa besar. Itu wajib taubat nasuha. Kayak misalnya durha kepada orang tua. Ribah. Zina segala macam. Ini butuh taubat nasuha. Yaitu meninggalkan dosa itu seketika. Kata Imam Muhammad Rahimahullah syaratnya. Kemudian menyesali. Dan ketiga adalah. Yang ketiga itu. Berjanji dan bertekad kepada Allah. Tidak akan mengulanginya. Seperti itulah ya. Tidak akan mengulanginya. Maka dengan tiga syarat ini. InsyaAllah bi'inni Allahi ta'ala. Dosa itu akan di. Maafkan oleh Allah SWT. Kalau dosa yang kedua tadi ya. Kalau dosa yang ketiga. Yang tadi dosa-dosa kecil. Tapi kena sering dilakukan. Dan banyak variabelnya. Maka akan menjadi dosa besar juga. Ini sebenarnya bisa saja dibersihkan. Dengan semua jenis ibadah. Amal sore. Misalnya. Dosa kecil. Misalnya sholat sunnah. Uduh. Wasah. Yang wajib dan yang sunnah sebenarnya. Sebenarnya semua amal wajib dan amal sunnah itu. Bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Sehingga dia. Tidak menumpuk banyak. Kecuali keadaannya adalah. Orang itu melakukan dosa-dosa kecil terus. Itu pun dia tidak ikuti dengan amal soleh. Makanya kata Nabi S.A.W. Ikutkanlah. Perbuatan dosamu itu dengan perbuatan kebaikan. Artinya jangan keulangi lagi. Tapi bersihkan dia dengan amal-amal solehmu. Seperti itulah. Nah sekarang teman-teman. Saya kerucutkan lagi bahasan kita. Karena kalau kita mau membahas. Ketiga jenis dosa ini. Ini akan sangat panjang. Saya akan fokus membahas teman-teman sekalian ke yang pertama saja. Tiga dosa yang jadi penghalang masuk ke surga yang sifatnya abadi. Anda tidak akan pernah keluar lagi dari neraka. Baik. Yang pertama teman-teman saya adalah dosa syirik. Apa itu syirik? Syirik itu teman-teman sekalian. Yaitu menyekutukan Allah. Atau menggabungkan. Atau memparnerkan antara Allah dengan makhluknya dalam hal ibadah. Syirik. Contoh misalnya. Yang paling baik contoh disini adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah itu teman-teman sekalian mereka punya perbuatan. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf itu ibadah. Mereka tahu itu haji. Ya karena itu kan dari zaman Nabi Ibrahim AS. Mereka tahu ukuf di Arafah. Mabid di Muzdalifah. Mabid di Mina. Itu adalah rangkaian daripada ibadah. Mereka tahu itu ibadah untuk Allah. Tetapi mereka syirik. Mereka menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan Allah? Mereka datangkan patung-patung di sekitar Ka'bah. Yang selain mereka tawaf. Selain mereka berdua sama Allah. Mereka juga minta sama patung-patung tersebut. Ini namanya memparnerkan Allah dengan makhluknya. Dan Allah sangat murka dengan perbuatan ini. Makanya Allah ceritakan tentang mereka dalam Al-Quran. Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa'idha sa'altahum man khalakas samawati wal ard. Usakhra syamsa wal qamar. Layakunallah. Hai Muhammad. Kalau kau tanya kepada mereka orang Mekah itu. Kenapa? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan mengatur matahari dan bulan. Mereka akan mengatakan Allah. Lalu disuruh tanya. Tanya kalau begitu. Kenapa mereka sembah berhala-berhala itu? Mereka menjawab sendiri. Allah kekalkan dalam Al-Quran. Ma'na'buduhum illa liyukarribuna ilallahizulfa. Kami tidak sembah berhala-berhala ini. Kecuali agar kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah tidak butuh perantara benda mati. Apalagi patung. Dia sendiri yang pahat. Dia sendiri yang berikan nama. Lalu dia yang panggil-panggil patung itu untuk disembah. Jadi mereka itu dulu kalau melakukan sembelian. Mereka sembeli untuk Allah. Mereka sembeli juga untuk patung mereka. Bahkan kadang-kadang mereka curang. Dalam arti kata curang ini. Mereka melebihkan buat patung-patung mereka. Oleh karena itu Nabi SAW diutus untuk memperbaiki masalah itu. Nah. Kalau ada teman-teman orang yang berbuat syirik. Dan syirik ini dibagi dua oleh para ulama. Ada syirik besar. Ada syirik kecil. Kalau syirik besar dia lakukan. Taubatnya harus syahadat kembali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nisa. Ayat 48. Audzubillahiminasyaitonurrajim. Innallaha layakfiru anyushrakabih. Wa ikfirumadunadhalikalimah yashya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu. Bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi maksudnya. Kalau orang meninggal sempat berbuat syirik. Tidak taubat. Tidak memperbaharui lagi syahadatnya. Maka dia. Tidak akan diampuni oleh Allah pada hari kiamat. Kalau zina. Ribak. Masih. Ada kemungkinan. Tahta masyia namanya. Dibawah keinginan Allah. Kalau Allah ampuni. Allah bisa. Allah ampuni. Kalau Allah mau ampuni. Allah ampuni. Kalau Allah siksa. Allah akan siksa. Tapi dosa ini gak bisa. Allah sudah pastikan dalam Al-Quran. Tidak pernah Allah. Maafkan kalau mereka tidak sempat taubat. Sebelum meninggal. Nanti kita kasih contoh-contohnya ya. Kemudian juga dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 72. Allah s.w.t. berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Innahumma yushir billahi. Fakat harram Allah alihil jannata. Wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya. Dan tempatnya yalah neraka. Perhatikan disini kalimat Allah s.w.t. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan. Dalam kurung sesuatu dengan Allah. Dalam ayat dikatakan begitu ya. Maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya. Jadi dia terhalangi dari surga abadi. Tidak akan pernah bisa masuk lagi selamanya. Dikatakan tempatnya yalah neraka. Allah juga menyebutkan kalau syirik itu adalah kezoliman yang besar. Karena Allah tidak ingin diparnerkan dengan siapapun. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Oleh karena itu kata Imam al-Zabi rahimahullah. Barang siapa yang menyekutukan Allah. Kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik. Perbuatan namanya syirik. Kalau orang yang pelakunya namanya musyrik. Maka dia termasuk penghuni neraka secara qat'i. Maksudnya tidak diragukan lagi. Sebagaimana halnya orang yang beriman karena Allah. Lalu mati dalam keadaan sebagai mu'min. Maka dia termasuk penghuni surga. Sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diadab di neraka. Karena dosa-dosa. Selain syirik yang pernah dilakukannya. Seperti itulah. Baik teman-teman. Nabi Muhammad SAW juga pernah ditanya. Atau beliau pernah berkata. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat. Alau nabbi'kum biakbaril kabair. Mau gak aku tunjukkan kepada kalian. Induk dosa-dosa besar. Artinya kalau kalian lakukan. Habislah. Maka para sahabat mengatakan. Tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW. Al-ishraku billah. Itu yang pertama disebutkan. Syirik kepada Allah. Juga. Nabi SAW pernah mengatakan tiga kali. Alau nabbi'kum biakbaril kabair. Maukah aku tunjukkan induk dosa-dosa besar. Tiga kali Nabi SAW ulangi. Lalu. Kalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan. Tentu wahai urusan Allah. Kala al-ishraku billah. Beliau mengatakan. Syirik kepada Allah. Ini disebutkan yang pertamanya. Itu juga dengan. Beliau pernah mengatakan. Ishtanibus sab'al mubiqat. Jahu'ilah dosa besar yang membinasakan. Tujuh dosa besar yang membinasakan. Kalu ya Rasulullah ma'hun. Para sahabat mengatakan. Ya Rasulullah. Apa tujuh dosa besar itu. Yang pertama. Beliau mengatakan. Syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua. As-sihir. Beliau mengatakan. Pelaku sihir. Wa qatrun nafsat la tiharam Allah illa bilhaq. Dan membunuh jiwa. Yang telah Allah larang. Kecuali dengan alasan benar. Jadi maksudnya. Kalau orang serang. Kita-kita bela diri. Lalu kita bunuh perampau gitu. Itu alasan benar. Atau pemerintah menangkap pelaku kriminal. Kalau dia membunuh. Maka dihukum mati juga misalnya. Itu alasan benar. Tapi kalau tidak ada alasan ini. Maka tentu. Maksud dalam ancaman ini. Yang keempat. Wa akul riba. Memakan harta riba. Yang kelima. Wa akul malal yatim. Memakan harta anak yatim. Yang keenam. Wa tawaliyom zahf. Lari dari kancah peperangan. Dan yang ketujuh. Wa kathful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita yang baik-baik. Lagi lalai. Menakukan perbuatan zina. Gosip tentang dia. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah disini. Masalah syirik. Oleh karena teman-teman sekarang ini syirik luar biasa gitu. Gak bisa main-main soal itu. Baik. Syirik besar ini teman-teman sekarang ini banyak contohnya. Misal contoh seseorang jadi penyihir. Ini sudah mutlak penyihir itu. Melakukan perbuatan syirik. Makanya mereka tobatnya harus syahadat. Karena mereka mengajak jin, syaitan bekerja sama. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembeli untuk selain Allah. Menyembeli untuk kuburan, untuk laut, untuk gua. Ini termasuk syirik besar. Tawaf. Di selain Ka'bah. Putar-putar di kuburan. Dengan alasan kuburan ini bisa memberikan manfaat dengan dia tawaf. Padahal tawaf itu hanya untuk Allah di Ka'bah. Karena ini semuanya hati-hati. Meminta-minta pada orang mati. Mengajak bicara orang mati. Maka ini juga termasuk. Harus hati-hati semuanya. Kalau yang kedua syirik kecil. Itu riak. Kita sudah tahu sama-sama. Nah bedanya kalau syirik besar. Namun mengeluarkan orang dari Islam. Kalau dia meninggal tidak sempat. Tawaf bisa kekal di api neraka. Karena Allah tidak akan ampuni. Kalau syirik kecil, riak. Riak itu memperindah ibadah. Karena makhluk misalnya. Memperindah sholatnya. Karena ada atasannya di sebelah. Karena ada mertuanya. Atau ada temannya yang melihat. Atau dia memperlama doanya. Karena ada orang yang melihat. Ini semuanya riak. Nah kalau ini tidak mengeluarkan dari Islam. Dan yang hancur adalah. Hanya amal itu saja. Jadi riak misalnya dalam sholatnya. Sholat itu tidak diterima. Dan dia tidak akan mengekalkan dalam api neraka. Tapi dia juga dosa besar. Tetap bisa disiksa di dalam api neraka. Dan ini yang pertama teman-teman sekalian. Dari tiga jenis dosa. Yang menjadi penghalang masuk ke surga. Yang sifatnya penghalang abadi ya. Karena saya bilang tadi. Kalau kita bahas semuanya. Termasuk penghalang sementara. Dari dosa-dosa besar. Yang ada maka itu. Malah. Apa namanya. Akan panjang bahasanya. Dan anda bisa kembali ke. Bahasan kami. Di. Bahasan tentang. Dosa-dosa besar. Insya Allah sudah 140. Sekian dosa besar. Yang harus kita hindari tentunya. Baik teman-teman sekalian. Kita akan masuk ke dosa besar. Yang kedua. Maksud saya dari tiga tadi itu ya. Yaitu. Kekafiran. Secara umum. Kafiran. Jadi orang-orang kafir. Dan kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh ragu tentang kekafiran. Orang-orang. Selain Islam. Dan ini sebenarnya. Bukan hal yang halus menyinggung mereka. Karena kita cuma punya dua istilah. Muslim. Mu'min. Atau kafir. Kan begitu. Dan istilahnya tidak asing. Juga dipergunakan oleh mereka. Untuk kita. Dan ini bukan penghinaan sebenarnya. Ini cuma. Istilah yang digunakan. Memang. Rifalnya seperti orang. Lapar sama kenyang. Gitu kan. Malam sama siang. Seperti itu. Dan bagi kita. Orang beriman. Kepada Allah SWT. Berisara. Rp. S.A.W. Kita meyakini. Selain. Penganut Islam. Adalah kekafiran. Dan kalau mereka tetap dalam keadaan itu. Maka berbahaya buat mereka. Mereka bisa kekal selamanya dalam api neraka. Gitu kan. Dan ini. Jelas sekali. Dalil-dalil tentang masalah itu. Kita misalnya coba lihat ya. Dalil yang pertama teman-teman. Kalau bisa lihat. Buka Al-Quran. Surah Al-Araf. Surah nomor 7. Ayat 40 sampai 42. Surah Al-Araf. Surah nomor 7. Ayat 40 sampai 42. Bunyiya begini. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Inna al-lazina kathabu bi-ayatina. Waistakbaru anha. La tufattahu lahum abuabu al-samai. Wa la yadkhuna jannat. Hatta yalijal jamra fi sammin khiyat. Wa kathalika nyadzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadum wa min faukim gawas. Atau gawas. Maaf. Lahum. Saya ulangi maaf. Lahum min jahannama mihadum wa min faukim gawas. Wa kathalika nyadzil zalimin. Yang artinya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Al-Quran sudah datang. Nabi Muhammad SAW sudah membawa risalah. Mereka tetap tidak mau beriman. Dan menyumbungkan diri terhadapnya. Ah. Dari mana kebenaran itu? Dari Islam. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga. Ya disini maksudnya tidak akan masuk secara abadi ya. Kalau mereka melingatkan kufur. Hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Coba teman-teman sekalian bayangkan. Unta bisa masuk ke lubang jarum. Lubang jarum kecil lagi. Untuk taruh benang. Kan mustahil. Artinya mustahil mereka masuk ke dalam surga. Demikianlah. Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka. Dan di atas mereka ada senimut juga dari api neraka. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang zalim. Kan gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah. Menjelaskan dalam sebuah hadith yang suhri. Kata beliau SAW. Tidak ada seorang pun dari Yahudi. Nasrani. Yang majusi. Penyembah api. Karena Yahudi Nasrani tahu tentunya ya. Majusi penyembah api. Yang mendengarkan aku diutus menjadi Nabi. Karena mereka tidak beriman pada risalah yang aku bawa. Dan mereka meninggal dalam keyakinan itu. Bukan Muslim. Kecuali mereka pasti akan masuk ke dalam api neraka. Jadi ini sebuah konsep akhidah dasar seorang Muslim. Makanya kita harus punya kepedulian teman-teman sekalian sebagai seorang Muslim untuk mengajak siapapun selain Islam untuk masuk ke dalam agama kita yang muda ini. Ajak mereka untuk syahadat. Nabi Muhammad SAW sudah contohkan itu. Sudah contohkan itu. Dari sini juga kita ambil perajaran penting teman-teman sekalian. Tidak adanya prinsip yang mengatakan semua agama sama. Tidak sama. Beda. Beda. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 19. A'udzubillahiminasyaitanirajim innaddina indallahiilislam. Agama yang diterima dihizya Allah hanya Islam. Dalam Al-Imran juga ayat 88, ayat 85-nya. Allah SWT mengatakan. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Wa mayyabtagi gairan islaminna falayukbalamin. Wa filakhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba milih Islam sebagai agamanya. Maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Teman-teman bisa kembali ke cerahalan kami juga di Youtube. Kalau ada yang mau lebih jauh dengar insya Allah tentang masalah ini. Ada panjang lebar saya jelaskan di judulnya. Hiduplah mulia dengan Islam. Nah bagaimana saya paparkan panjang lebar tentang masalah itu teman-teman sekalian. Dan itu cukup banyak dari dalam Al-Quran yang menceritakan tentang masalah. Orang-orang kafir bisa masuk ke dalam api neraka. Seperti itulah ya. Selanjutnya teman-teman sekalian yang terakhir yang ketiga adalah Orang yang kafir tapi murtad nih. Murtad. Dia tinggalkan agama Islam. Disebutkan dalilnya dalam surah An-Nahl. Surah nomor 16 ayat 106. Sekali lagi. Surah An-Nahl. Surah nomor 16 ayat 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah sudah dia beriman. Maksudnya murtad. Tadinya dia muslim lalu dia keluar dari agama Islam. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang. Dalam beriman. Akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran. Maka kemurkaan Allah menimpani dan baginya adab yang besar. Jadi pernah terjadi teman-teman sekalian. Ammar ibn Yasir. Wadiyallahu anhumah. Ammar waktu itu umurnya 9 tahun. Yasir ayahnya dia. Sudah dewasa tentunya dengan istrinya Sumayyah. Kalau anda pernah dengar ya. Sumayyah radiyallahu anhumah adalah wanita Islam yang pertama mati syahid. Yasir pun termasuk laki-laki muslim. Yang awal-awal mati syahid. Dibunuh oleh Abu Jahalu ya. Nah di depan matanya Ammar. Waktu itu umurnya 9 tahun. Dia lihat ibu sama ayahnya dibunuh oleh Abu Jahalu. Sumayyah itu ditusuk perutnya lagi hamil. Mati. Yasir pun ditusuk mati. Maka Ammar waktu itu masih 9 tahun. Disiksa dia sama Abu Jahalu. Abu Jahalu mengatakan saya tidak akan bunuh kau seperti kedua orang tuamu. Tusuk langsung mati. Saya akan bunuh kau pelan-pelan. Saya akan kulitin kamu. Kecuali kau meninggalkan agama Muhammad. Maka karena dia takut. Dia tidak bisa tahan siksaan itu. Maka dia pun mengatakan. Baiklah. Abu Jahalu saja tidak puas. Dia bilang baik. Saya tinggalkan agama Muhammad. Abu Jahal tidak puas. Lewat seikur unta. Kata Abu Jahal. Saya tidak akan lepaskan kau sampai kau bilang unta ini Tuhanku. Betul-betul kalimat kufur. Jadi bukan lagi Allah. Tapi unta ini. Maka Ammar mengatakan. Unta itu Tuhanku. Kena kesakitan itu. Maka dibebaskan oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar menyesal. Luar biasa. Kenapa dia tidak susul saja kedua orang tuanya mati syahid. Tapi 9 tahun kita bisa bayangkan bagaimana. Anak-anak 9 tahun pastilah ketakutan. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan dia sampaikan masalah itu. Ya Rasulullah begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadith yang suhih. Teribatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Musadrak. Al-Bayhaq dalam Sunnah Al-Kubra. Dia mengatakan. Bagaimana pada saat itu hatimu hai Ammar. Ammar bilang. Hatiku sangat tenang dengan keimanan. Aku tidak pernah niat mau murtad. Kata Nabi SAW. Kalau begitu. Kalau mereka paksalah ikau besok mengucapkan itu. Maka ucapkan saja. Karena aku tidak maksud itu. Tetapi jadi saksi bahasa kita adalah potongan awal. Daripada. Hadith ini. Bagaimana. Atau potongan awal ayat ini. Dalam surah Nahal tadi. Barang siapa yang kafir kepada Allah. Sesudah dia. Beriman. Maka dia akan mendapatkan murka Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir dari kisah Ammar. Radiyallahu Anhu. Padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan. Atau dalam iman. Akan tetapi orang-orang yang melapangkan dan untuk kekafiran. Maka. Kemurkaan Allah menimpannya dan baginya adab yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadith yang suhri. Membadala dinahu faktulu. Siapa yang mengganti agamanya. Maka hukumnya adalah hukuman mati. Jadi saking tegasnya. Tapi tentu ini bukan individu yang melakukannya. Tetapi. Ya. Pemerintah muslim yang ada gitu ya. Allahu'alam. Jadi insya Allah teman-teman sekalian. Bahasanya bisa kita sampaikan. Karena melihat waktu tentunya. Saya juga sekitar jam 14.00. Harus ada live lagi. Tapi semuanya ada masalah teknis sedikit ya. Kita harusnya mulai jam 12.30. Tapi insya Allah saya akan coba. Buka pertanyaan dalam sesi ini. Tapi saya simpulkan dulu kembali sekali lagi. Surga adalah sebuah tempat abadi. Yang sangat menyenangkan. Kekal selamanya dalam nikmat. Gak ada lagi kematian. Gak ada lagi masa tua. Semuanya mudah gitu kan. Bahkan ada sebuah hadith yang luar biasa. Yang saya belum sebutkan tadi. Kata Nabi SAW tidak ada. Seorang mu'min yang meninggal bayi. Ataupun sudah sangat tua. Misalnya bayi masih baru berapa bulan. Atau berapa hari lahir. Dan orang itu meninggal 100 tahun. 200 tahun umurnya. Kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Jadi potongan awal hadith ini. Yang belum saya sebutkan tadi ya. Tidak ada lagi buang air besar. Gak ada buang air kecil. Dan terlalu banyak kenikmatan abadi. Yang luar biasa gitu kan. Yang kita akan dapatkan. Kalau kita masuk surga. Kata kuncinya cuma 4 huruf taat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat saja. Anda kerjakan yang diperintahkan. Tinggalkan yang dilarang. Kan seperti itu. Kemudian kita sudah jelaskan tadi juga. Tentang penghalang-penghalang. Jadi ada 3 jenis dosa. Kan penghalang masuk surga kan. 4 huruf. Dosa saja. Tapi dosanya dibagi 3. Ada dosa yang menjadi penghalang abadi. Dan masuk dalam surga. Ada dosa yang menjadi penghalang sementara. Sampai dosanya bersih. Ada dosa-dosa yang bisa memasukkan juga ke dalam neraka. Menghalang masuk surga. Tapi nanti dia akan masuk juga. Mirip dengan poin kedua. Hanya saja dia adalah kumpulan dosa-dosa kecil. Yang juga tidak diikuti dengan pembersihannya. Allah Alhamdulillah. Dan kita tadi fokus membahas yang pertama tentunya. Tentatorio. Terima kasih.